Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di Art Corner Little Archie. Nah teman-teman, beberapa waktu lalu kita pernah belajar melukis menggunakan teknik finger painting. Hari ini kita akan bermain-main kembali dengan cet menggunakan teknik lain. Yuk teman-teman, kita ikuti sama-sama. Nah teman-teman, siapkan dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama adalah kertas. Lalu teman-teman siapkan juga cat air. Berikutnya adalah palet. Lalu kapas. Dan yang terakhir adalah cotton bud. Nah sebelum kita mulai, Pak Randy ingin mengingatkan kembali bagaimana cara mencampur warna agar menjadi warna yang lain. Apakah teman-teman masih ingat? Yuk kita ingat-ingat kembali. Yang pertama, jika kita mencampur warna biru dan warna kuning. Maka akan berubah menjadi warna hijau. Jika kita ingin mencampur warna merah dengan warna kuning. Maka akan berubah menjadi warna orange. Berikutnya, jika kita mau mencampur warna merah dan warna biru, akan berubah menjadi warna? Iya, akan berubah menjadi warna ungu. Jika teman-teman mencampurkan tiga warna tersebut, yaitu biru, kuning, dan merah, maka akan berubah menjadi warna coklat teman-teman. Teman-teman boleh coba nanti di rumah ya. Oke teman-teman, yuk kita mulai. Pertama-tama, teman-teman letakkan dulu cat air berwarna biru ke dalam palet ya. Jangan lupa diberikan air. Kita akan membuat dasar dari lukisannya, yaitu warna biru atau warna langit. Jika teman-teman sudah tercampur, coba teman-teman ambil kapas, lalu cocokkan kapas kepada cat air, dan oleskan kepada kertas. Seperti ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Boleh mengusapnya sampai rata ya. Jika sudah rata, biarkan kertasnya mengering ya teman-teman. Lalu teman-teman siapkan warna lain, yaitu warna hijau. Campuran dari warna biru dan warna kuning. Nah itu teman-teman boleh ambil satu cotton bud. Teman-teman gunakan sebagai kuas ya cotton budnya, seperti ini. Nah, warna hijau akan kita gunakan sebagai rumput dan alang-alang. Teman-teman tinggal goreskan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Seperti ini teman-teman. Jika sudah, teman-teman ambil kembali 4 cotton bud. Lalu teman-teman boleh ikat menggunakan karet atau menggunakan selotip. Lalu teman-teman buat campuran cat air berwarna merah dan berwarna biru agar menjadi warna ungu. Setelah itu, letakkan ujung cotton bud kepada cat air. Lalu teman-teman boleh totot-totokan kepada rumput yang tadi sudah teman-teman buat. Seperti ini teman-teman. Wah, kali ini kita membuat bunga lavender teman-teman. Yuk, teman-teman juga boleh buat. Bagus, kan? Teman-teman juga boleh menggunakan warna lain ya. Seperti warna merah, warna kuning, atau warna orange. Untuk membuat bunganya. Nah, selain bunga-bunga yang akan kita buat ini, teman-teman juga bisa membuat bunga-bunga lain. Seperti bunga mawar, seperti bunga sepatu, seperti bunga matahari, dan bunga-bunga yang lainnya. Bagus, kan? Yuk, teman-teman coba di rumah. Nah, sudah jadi teman-teman. Bagus, kan? Yuk, pasti teman-teman bisa membuatnya di rumah ya. Oke, teman-teman. Parahitunggu hasil dari teman-teman hari ini. Selamat beraktifitas dan tetap sehat ya. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, teman-teman. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax